Polisi Grebek Gedung Agensi Park Minyong Gedung Agensi Park Minyong Hook Entertainment secara mendadak digrebek polisi. Peristiwa ini berlangsung di Chong Damdong, Gangnam, Seoul pada Kamis 10 November 2022 waktu setempat. All Kpop melaporkan, Divisi Investigasi Kejahatan Berat Badan Kepolisian Nasional melakukan penggerebekan selama 5 jam. Ini menjadi momen langka bagi kepolisian melakukan penggeledahan serta penyitaan terhadap agensi hiburan. Hingga berita ini ditulis belum diketahui secara pasti apa yang menyebabkan polisi menggerebek agensi Hook Entertainment. Selain Park Minyong, sejumlah artis yang bernam di agensi ini adalah Lee Seung-hee, Lee Seung-gi, aktor Lee Seo-jin, dan Yoon Ye-jong. Kendati belum ada kabar, muncul spekulasi terkait penggerebekan tersebut. Hal tersebut diduga ada keterkaitan dengan mantan pacar Park Minyong, Kang Jong-hyun. Sebagai informasi, Kang Jong-hyun merupakan bos dari sejumlah brand ternama. Sebut saja V-Dance, In-Bio Gantt, Bucket Studio, dan Bitam Lift. Kecurigaan ini muncul karena lini bisnis Kang Jong-hyun dicurigai memiliki aktivitas keuangan yang mencurigakan. Apalagi ditambah sejumlah kasus yang melibatkan CEO Kang Jong-hyun. Selain penipuan, ia juga diduga foya-foya dan cukup mengenal gangster. Selamat menikmati. Terima kasih.